Oke, selamat siang. Sekarang kita akan lanjutin materi pertemuan ke 4 dan 5. Jadi, kita akan lanjut ke prosedur evaluasi. Ketika melakukan prosedur evaluasi, guru melaksanakan penilaian seiring dengan kegiatan pembelajaran. Jadi, kapan dilakukan evaluasi kegiatan, melakukan evaluasi itu, bisa sambil jalan atau seiring dengan kegiatan pembelajaran. Nggak usah nunggu akhir semester, atau nggak usah nunggu nanti ada kegiatan khusus, enggak. Setiap hari, hari-hari, guru bisa saja melakukan penilaian. Jadi, seiring dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini hal yang perlu dicatat oleh guru sebagai bahan penilaian harian, itu pencapaian indikator yang ada di RKH atau RPPH, atau lesson plan. Dicatat pada saat itu juga di kolom penilaian anak. Untuk penilaian kegiatan belajar mengajar, dicatat keterlaksanaannya kegiatan hal itu sekaligus mungkur keberhasilan kegiatan belajar mengajarnya. Atau yang kurikulum merdeka, yang sudah nggak terlalu kaku, tetap bisa dilakukan penilaian atau evaluasi dengan membuat catatan. Jadi, nggak mesti kaku harus seperti apa, forma, dan sebagainya. Nggak. Tapi yang penting, tetap guru itu perlu melakukan evaluasi. Kalau nggak, kita bagaimana mengukur keberhasilan dari kegiatan atau program yang sudah kita lakukan. Jadi, tetap evaluasi itu dilakukannya seiring dengan kegiatan pembelajaran apapun kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Terus, yang perlu diperhatikan juga ada cara pencatatan hasil penilaian harian sesuai dengan kurikulum yang dipakai. Proses evaluasi. Pertama, dilakukan secara berkala, intensif, bermakna menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengamatan dilakukan pada saat melakukan aktivitas belajar. Kalau misalkan lagi istirahat atau ketika snack time, lagi makan atau lagi makan siang, itu juga boleh dilakukan observasi ketika guru memang sedang piket atau sedang melihat, terus ada apapun yang bisa dilakukan evaluasi. Tapi yang utamanya memang saat lakukan aktivitas belajar itu. Secara berkala, guru mengkaji ulang catatan perkembangan anak dan berbagai informasi lain termasuk kebutuhan khusus anak yang dikumpulkan dari hasil pecatatan, pengamatan, anekdot, dan checklist. Melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak termasuk kebutuhan anak khusus. Kebutuhan khusus anak. Terus, proses evaluasi dilakukan secara sistematis, terpercaya, dan konsisten. Memonitor semua aspek tingkat pencapaian perkembangan. Jadi, semua aspeknya. Nggak cuma yang dievaluasi satu aspek saja. Misalkan cuma kognitif, karena suka, kebetulan gurunya suka banget gajarin calistung. Jadi, yang diukur, yang dilakukan evaluasi cuma calistung saja. Enggak ya. Kita memandang anak secara utuh. Jadi, semua aspek dari si anak capaian perkembangan itu tetap dievaluasi. Terus, mengutamakan proses daripada hasil. Terus, lakukan pembelajaran melalui bermain menggunakan benda konkret. Karena ingat, ini anak usia dini. Jadi, harus dengan konkret. Ini adalah bagian proses penilaian. Bagian proses penilaian bisa lihat di sini. Ini ada pengamatan dan pencatatan. Itu ada bisa catatan anekdot, catatan harian, hasil observasi. Terus, nanti kalau ada hasil karya juga bisa diobservasi juga. Terus, ada pengolahan. Analisa hubungan data dan kompetensi dasar. Bisa dilakukan checklist. Terus, ada analisa hubungan data dan kompetensi dasarnya. Terus, pelaporannya. Aspek perkembangan. Kompetensi dasar atau indikator capaian juga. Terus, laporan perkembangan anak. Narasinya seperti apa. Ini jadi buat, jadi kekuatan rekomendasi. Ini gambaran secara umum ya, tentang proses penilaian. Jadi, ada mencakup pengamatan, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai bentuk atau format. Nanti, kalian akan ke lapangan, mengobservasi anak, teman, lakukan evaluasi. Itu, ada pengumpulan datanya bisa dari observasi, dari wawancara, catatan anekdot, lokamedis, kunjungan ke rumah, dan sebagainya. Itu nanti bisa dikumpulkan. Nanti bisa diolah. Diolah juga dengan, misalnya, tahap perkembangan, indikator perkembangan anak. Bisa juga kalau misalkan konteks di sekolah, dicek dengan kompetensi dasarnya, atau capaian CPL-nya, capaian pembelajarannya. Itu nanti semuanya dirangkum, diolah, terus dilaporkan. Laporkan ke siapa? Ya, ke orang tua, kalau posisinya sebagai guru ya. Juga bisa untuk ketika rapat bersama dengan tim. Di sekolahnya. Pengelolaan evaluasi pembelajaran. Pertama, guru membuat kesimpulan dan laporan kemajuan anak berdasarkan informasi yang tersedia. Terus, pendidik menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan anak secara tertulis kepada orang tua secara berkala, minimal sekali dalam satu semester. Tapi kalau yang rajin bisa dalam satu semester, itu bisa dua, tiga kali, atau sesuai kebijakan masing-masing sekolah. Laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam bentuk laporan risan dan tulisan secara bijak, disertai saran-saran yang dapat lakukan orang tua di rumah. Apa maksudnya bijak? Bijak itu kalimatnya. Misalkan kita ingin melaporkan anak ini, sulit sekali untuk misalnya, anaknya sulit sekali untuk disuruh menulis misalkan. Jangan langsung kalimatnya ditulis, si A atau anak ibu tidak mau menulis gitu. Kan tidak mau menulis, seorang tuanya bisa panik kenapa tidak mau menulis. Mungkin bisa diganti kalimatnya. Misalkan ada disarannya, mohon kerjasama atau mohon dukungan dari orang tua untuk memstimulasi anak motoriknya atau koordinasi tangan dan matanya atau motorik halusnya bantu diistimulus. Tujuannya apa? Supaya dia juga lebih kuat untuk siap untuk menulis misalkan. Oke, sekian. Nanti kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Semangat! Selamat menikmati!